Happy People, karena tadi aku gagal melewatin yang itu tuh yang jaring-jaring. Jadi sekarang aku mau langsung aja cobain wall climbing-nya. Eh, 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 tungguin dulu. Iya, ya ampun, maaf kelupaan udah kelar ya. Mas, pakein saya mas. Sebelum manjat, pastiin dulu ya pengamannya udah lengkap dan aman Happy People. Jangan lupa pake serbu kapun magnesium untuk menyerap keringat kita satu manjat ya. Nah, Happy People, di atas dinding itu ada bendera berwarna yang harus kita ambil. Yeay, gue berhasil sampe di atas duluan dan ambil benderanya. Kan kaki sama tangannya lebih panjang dari aku. Ya iyalah, dia sampe duluan. Oke, Happy People, gue remot benderanya. Seharusnya gue turun. Let's go, mas. Wuh, Happy People, di sini tuh banyak banget pilihan permainan yang bisa kalian cobain. Nah, jadi sekarang kita mau main trampolin-in. Wuh. Yaudah, kita relax dulu aja main trampolin. Setelah tadi udah ngelewatin banyak rintangan, jadi paling enak tuh emang nge-relax. Tempat ini bisa jadi solusi destinasi wisata Indoor Happy People yang menyehatkan loh. Tentu gitu. Wih. Waduh, waduh. Tentu. 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 Bandung. Ditambah udaranya yang sejuk banget. Tentu. Gak boleh berpisah. Dengin pc. Kenakan dengerin lanjut sih Happy People, maaf ya. Jadi kita udah sampai nih salah satu kerajaan yang ada di Bandung. Kacai kerajaan sih? Orang Kastel itu. Ya bukan Kastel juga, jadi ini salah satu cafe yang ada di daerah Puncrut Happy People dan kafenya tuh nge-its banget. Karena apa? Karena sih ini. Kita ada di dataran tinggi. Terus lagi. Nih, desain-desain kafe-nya emang yang baru-baru top banget. Dan bisa banget buat spot foto. Oh iya dengar-dengar nih makanan daerah asing tuh katanya juga enak-enak tau. Terus? Di kafe ini iya. Gimana kalau kita cobain aja? Ayo, kita cobain ya. Let's go happy people. Ancaman banget nih makanan nih. Ada Sweden Meatball, Nasi Company, Pizza Lovers. Minumannya juga gak kalah seger nih. Ini andalannya ada mojito strawberry dan kopi gula aren. Aduh Faye, ini sih makanannya enak banget. Terus cocok banget lagi dengan konsep outdoor kayak gini. Pas banget kita bisa ngabung-murit di bulan Ramadan. Barang temen-temen dan juga bisa nikmatin sorenya di sini Faye. Celebrity on vacation! Yay! Yay!